Bapak Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia beserta rombongan memasuki acara hadirin dimohon berdiri Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Menteri Sosial beserta rombongan Are you ready? Semangat pagi! Semangat pagi! Siapa kita? Pilar Sosial Jawa Barat Nanti! 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 Kemansos! Atau para! Dinsos Cema! Atau para! Hadirin di bahan duduk kembali Bapak Wakil Menteri Sosial Bapak Wakil Menteri Sosial Atau para! Bapak Wakil Menteri Sosial Demikian sanggup yang dipersampaikan Terima kasih atas perhatiannya Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian 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 Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Siapa kita? Siapa kita? Pilar sosial Jawa Barat Kegasus Binsos Jawa Pak Maliki yang kehormati Saya terima kasih Pak Maliki selaku Debuti bidang kependudukan Dan ketenaga kerjaan Selalu hadir mendampingi kita Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian Kalau Pak Maliki bicara Harus didengar baik-baik Karena beliau ini Yang selalu mendampingi Para pendamping Sementara kita Sedang diskusi Bagaimana para pendamping ini Bisa ditingkatkan kapasitasnya Lewat pendidikan dan pelatihan Setelah itu Bayarannya ditambah Kalau gak ada uangnya Jadi terima kasih Pak Maliki Jadi kalau Pak Maliki datang Ikuti Dengarkan Dan kalau kurang paham Silahkan bertanya Hadir disini juga Pak Sekda Provinsi Jawa Barat Maturnun Pak Terima kasih Sudah kenalan belum Sama Sekda Jawa Barat Silahkan berdiri Pak Sekda Tepuk tangan untuk Pak Sekda Saya titipkan kepada Pak Sekda Tolong ditambahin insentifnya Jadi gini Pak Sekda Di Jawa Barat Di Jawa Tengah kemarin itu Ada Dengar baik-baik dulu Jangan ada yang bicara sendiri-sendiri Jadi di Jawa Barat Kemarin Eh Jawa Tengah kemarin itu Ada Pak Sekdanya juga yang hadir Pak Sekda Sama Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Ini Kepala Dinas Sosialnya Hadir Jawa Barat Silahkan berdiri Ibu Nah Masuk ke sana Ibu Nah Begini Jangan bertutup dulu Lihat baik-baik wajahnya Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Biar Tatapan matamu itu Ketemu sama matanya Kepala Dinsos Akhirnya yang ada dia Pikirannya itu para pendamping-pendamping ini Nah kemarin Terima kasih Ibu Jadi kemarin di Jawa Tengah itu ada program Kelompok Usaha Bersama Kelompok Usaha Bersama itu programnya Pemprod Beliau punya seribu kelompok Satu kelompoknya sepuluh Berarti ada sepuluh ribu Nah per kelompok diberi dukungan sekitar 20 juta rupiah Nah program-program seperti ini Nanti bisa diperkuat bersama Kemensos atau Kementerian Sosial Dan juga dengan Kabupaten di Kota Kalau kita punya kelompok usaha bersama Pukulan ribu Kali sepuluh saja Lalu dilakukan pemberdayaan selama satu tahun Saya yakin Bapak Ibu sekalian Kita akan bisa Menggraduasi Memvisuda Sudara-sudara kita yang selama ini Masih bergantung kepada Bantuan sosial dari pemerintah Kami ingin Memperkuat koordinasi dan sinergi Baik antar pilar-pilar Maupun juga dengan pemerintah daerah Dalam hari ini Pemerintah Provinsi Nanti juga Kabupaten Kota Jadi kita akan bekerja Dengan menggunakan data Kemudian kita keroyokan Kita sinergikan Ya ada kerja keroyokan Antara Kementerian Kabupaten Kota Sama Provinsi Sama lembaga Kementerian yang lain Dengan begitu kita harapkan Program-program Sesuai arahan Presiden itu Tepat sasaran Efektif Dan juga sekaligus bisa Mengananggulangi dan mengatasi Masalah kemiskinan Jadi ini yang Sedang kita kerjakan di awal ini Memulai dari Konsulidasi data Oleh BPS Ya Dan juga Kemudian nanti menjadi Data tunggal yang jadi referensi Yang jadi pendoman Bagi Kementerian, lembaga, pemerintah daerah Ya Dalam menginterferensi program Jadi intervensinya Masyarakat dalam kategori Mesin es krim Itu sebenarnya seperti apa Pak? Ya itu mulai kemarin Jaman Pak Presiden Jokowi ya Sudah diturunkan tinggal 0,83% Targetnya Dalam 2 tahun Nanti yang kemiskinan ekstrim itu Bisa 0% Sementara yang sekarang 9% itu targetnya Sekuat tenaga Sampai 2009 itu Di bawah 6% Apakah ini akan menjadi Cacaran pertama Dari program Bapak? Ya nanti cacarannya Yang ada di data itu Jadi fokusnya kepada data itu Dari data itu Kemudian di intervensi Ada intervensinya itu Berupa bantuan sosial Dan jaminan sosial Ada juga yang sifatnya Rehabilitasi Dan pemberdayaan Kita harapkan Yang ada di data ini Graduasi lulus gitu Setiap tahunnya Sekian Penerima manfaat Target berapa Pak? Ya ini lagi dihitung Kita harus menghitung dulu Mungkin dalam 1-2 bulan Kita akan bisa Menemukan angka yang tepat Karena Harus juga konsolidasi Dengan provinsi Dan kabupaten Ya kita akan konsolidasi Kemampuan kita seberapa Nah nanti kita punya target Artinya berapa Pak Untuk disiapkan Dalam program ini Pak? Banyak sekali ya Ya banyak sekali Tapi ini sinergi ya Ada yang dari Kementerian sosial Ada dari Kementerian-kementerian Maupun lembaga lain Ada juga yang dari Pemerintah daerah Jadi nanti Intervensinya itu Saling memperkuat Yang sudah dapat PKH Ya kalau bisa Nanti Yang kabupaten Kota bisa nyasar Yang belum Dengan begitu Nanti semua Bisa terkapel Tadi katanya Bansos Oh iya Kalau Bansos Pasti kita Ada penyaluran Triwulan keempat Triwulan terakhir Sebenarnya Waktunya itu kan Setiap 3 bulan Jadi sekarang ini Triwulan terakhir Kemarin ada Aspirasi Dan Pak Mendagri setuju Untuk ditunda Sampai pilkada Ya tentu kita akan Ikuti apa yang Sudah menjadi Keputusan Pak Mendagri Bansosnya itu Sudah disusuri Oh iya Ya untuk langsung Cash transfer Kalau yang dari Kementerian Sosial Itu langsung Ke rekening Penderima manfaat Maksudnya untuk Penundaan Bansos Ya tinggal disampaikan Ke Himbara Untuk ditunda gitu Atau ke PT.Pos Untuk ditunda Berdasarkan surat itu Bansos saja Yang ditunda Penyalurannya Ya semua Bansos Kan ada Bansos itu Untuk permakanan Atau untuk Pangan Untuk sekolah Untuk Ibu hamil Untuk lansia Jadi macam-macam Jadi kemungkinan di Desember ya Bersambungan di salurkan Ya sesuai dengan Suratnya Pak Mendagri Nanti misalnya setelah Pilkada akhir November ini Udah bisa Kan kita tinggal buka Kalau kita kan tinggal salur saja Nah ini sebenarnya Juga menjadi Harus menjadi perhatian Dari provinsi Sama kabupaten kota Jadi dari pemerintah daerah Terutamanya ya Kalau yang dari pusat itu Umumnya sudah Cash transfer Atau Non-tunai Yang berhak menilai Dalam Eh BLT Bantuan langsung Tunai Ya nanti kita kan Dengan ukuran-ukuran tertentu Ya nanti bersama Jadi nanti ada BPS ya Terutama ya Datanya kan dari BPS kemudian kita Intervensi Nah nanti kita Lihatkan setiap tahun Tentu monitoring Evaluasinya Dari para pendamping Yang berkoordinasi Dengan pemerintah daerah Nah mereka ini Yang saya akan Nilai juga Seberapa jauh Dia Mampu Terlipat aktif Dalam graduasi ini Semakin banyak Yang mereka bisa graduasi Ya makin bagus Dan maksudnya Graduasi ini adalah Lulus Mereka sudah tidak Perlu diberi bansos lagi Tapi mereka diintervensi Lewat pemberdayaan Seperti misalnya Bantuan modal Ya Lewat Kelompok usaha bersama Dalam Bantuan modal itu Ada pendampingan juga Ya pasti Nanti kementerian lain Jadi ada Kementerian sosial Tapi tidak banyak Tapi kementerian lain Nanti akan mendampingi Pasti Misalnya Kementerian Koperasi UMKM Industri Kreatif Ya Itu kan bisa mereka Memberikan Pendampingan Dan sudah Bantuan-bantuan Yang dibutuhkan Jadi mereka sudah Tidak bansos lagi Tapi mereka Pemberdayaan Bantuannya Bantuan modal Bantuan alat produksi Gitu Itulah urut-urutannya Nanti Jelas ya Saya kira cukup jelas Terima kasih Terima kasih Ya teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih